Pemadilan Jakarta Selatan Dekan-dekan media yang saya cintai dan saya banggakan Kita akan menyampaikan hasil sidang KKEP Atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudiang Atau biasa kita sebut Barada E NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 Atau berlangsung selama 7 jam 22 menit Komisi terdiri dari Ketua Kompespol Sakyus Ginting Wakil Ketua Kompespol Imam Tobroni Anggota Kompespol Henki Wijaya Penuntut Kompespol Daniel Widya Mokaram Dan Ibda Haida Pendamping AKBP Retno Dwi Rahmawati Dua Brigadir Hoiro Zadita Kwa Saksi-saksi sebanyak 8 orang Saksi yang hadir dalam sidang KKEP Antara lain AKP DC Ibda AM dan Ibda S Untuk saksi atas nama Bripka RR Saudara KM Dan Saudara FS Tidak hadir Dan keterangannya dibacakan dalam persidangan Hal ini karena terkait Wujud perbuatannya sudah dibuktikan Dalam persidangan pidana di pengadilan Jakarta Selatan Sedangkan untuk saksi atas nama Kompespol MP dan Ibtu JA Tidak hadir Dan keterangannya dibacakan Dua orang tersebut karena sakit Kemudian wujud perbuatan Terduga pelanggar telah melakukan penembakan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat Di Komplek Polri Duren 3 Nomor 46 Jakarta Selatan Serta menggunakan senjata api Dinas Polri Jenis pistol merek Glock Nomor SMP MPF 851 Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 ayat 1 Huruf O Dan atau pasal 6 ayat 2 Huruf B Dan atau pasal 8 huruf B Dan huruf C Dan atau pasal 10 ayat 1 Huruf F Dan atau pasal 10 ayat 1 Huruf A Angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 Tentang kode etik profesi Dan komisi kode etik Polri Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP Satu, terduga belanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana Dua, terduga belanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan Tiga, terduga belanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di pengadilan negeri Jakarta Selatan berusaha mengampurkan fakta Yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan Tetapi justru kejujuran terduga belanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi Empat, terduga belanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka Lima, terduga belanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik Apalagi dia sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari Enam, adanya permintaan maaf dari terduga belanggar kepada keluarga Brigadir Joshua di mana saat persidangan pidana di pengadilan negeri Jakarta Selatan Terduga belanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpul dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa Sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf Tujuh, semua tindakan yang dilakukan terduga belanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan Delapan, terduga belanggar yang berpangkat barada atau tamtama polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan sodara FS Karena selain selaku atasan jenjang kempangkatan sodara FS dengan terduga belanggar sangat jauh Sembilan, dengan bantuan terduga belanggar yang mau bekerjasama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 Maka Komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat Bahwa terduga belanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri Putusan Sidang KKEP A. Sangsi bersifat etika Yaitu Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercerah B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP B. Dan secara tertulis kepada pimpinan polri B. Sangsi administratif Yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun Selesai Putusan Sidang KKEP Terima kasih Terima kasih.